Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat bertemu dalam Sapaan dan Renungan Pagi GKI Salatiga. Hari ini Kamis tanggal 3 Desember 2020 bersama saya, Sieli Gunawan. Untuk mengawali saran pagi ini, mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas hari ini yang telah kau izinkan untuk kami lalui bersama. Atas kesehatan, damai sejahtera dan sukacitamu yang telah kau anugerahkan kepada kami. Kalau sebentar lagi kami akan mendengarkan firmanmu. Beri kami hikmat ya Bapak, sehingga kami bisa mengerti seperti yang kau kehendaki. Dalam nama Yesus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bacaan kita hari ini diambil dari Filipi Pasal 1 Ayat 29 Filipi Pasal 1 Ayat 29 Sebab kepada kami dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk dia. Arti kata karunia dalam kamus bahasa Indonesia adalah hadiah. Jadi, karunia adalah pemberian dari Tuhan, bukan karena usaha kita sendiri. Karunia sama dengan anugerah. Memang, kita bisa percaya kepada Kristus adalah karunia. Karena tidak semua orang bisa percaya kepada Kristus. Contoh, kalau kita menginjili orang yang sudah lama tidak ke gereja, supaya mau ke gereja kembali, tidak mudah bukan? Butuh waktu. Bisa satu bulan, bisa satu tahun, bahkan bisa lebih dari satu tahun. Itu baru menginjili sesama orang Kristen. Apalagi menginjili orang yang bukan Kristen. Tetapi, kalau Tuhan mengkaruniakan kepada kita untuk percaya kepadanya, tanpa diinjili pun dia akan tergerak untuk ke gereja dengan sendirinya. Kenapa kok bisa begitu? Karena roh kudus yang menggerakkan hatinya untuk mendekat ke rumah Tuhan. Kenapa di Filipi 1 ayat 29 dikatakan, kalau menderita untuk Kristus juga karunia? Selama ini yang saya tahu, menderita untuk Kristus adalah ujian. Lalu, kenapa Rasul Paulus mengatakan itu adalah karunia? Tidak semua orang bisa keluar sebagai pemenang dalam ujian itu. Hanya orang-orang yang hatinya benar-benar melekat pada pokok anggurlah, yang bisa bertahan dan keluar sebagai pemenang. Sekarang pertanyaannya, kenapa tidak semua orang hatinya melekat pada pokok anggur, meskipun mereka tahu rumus tersebut? Karena itu adalah karunia. Orang yang menerima karunia, hatinya pasti akan selalu melekat pada pokok anggurnya. Karena karunia adalah pemberian dari Tuhan, kita harus selalu menjaganya. Bagaimana cara kita menjaganya? Yang pertama, jalinlah hubungan dengan Bapak kita melalui doa. Yang kedua, bacalah kitab suci dan melakukanlah. Dari situ kita akan tahu apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan. Amin. Mari kita tutup renungan pagi ini dengan doa. Tuhan, terima kasih atas firman yang telah kau berikan kepada kami semua, sehingga firmanmu bisa menjadi berkat dalam kehidupan kami. Ajarilah kami untuk selalu menjaga karunia-karunia yang telah kau berikan kepada kami, sehingga apa yang kami lakukan sesuai dengan kehendakmu. Dalam nama Yesus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktifitas. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi.